Labaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika laka labbaik. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Faisal Ali Hashim, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 melepas keberangkatan 437 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi gelombang pertama. Petugas yang diberangkatkan yaitu PPIH Arab Saudi Daerah Kerja, Madinah, dan Bandara. Para petugas haji tersebut berasal dari berbagai instansi seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, Ormas, Perguruan Tinggi, dan Insan Media. Prosesi pemberangkatan diawali dengan apel pagi yang dilanjutkan dengan pemberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta. PPIH Arab Saudi dijadwalkan bertolak ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 10 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba pada pukul 16 lebih 45 waktu Arab Saudi. Faisal meminta para petugas bersatu padu dalam menjalankan tugas menjunjung kekompakan dan yang paling utama adalah meningkatkan kepuasan jamaah haji Indonesia dalam mendapatkan pelayanan saat melakukan ibadah haji. Dari Jakarta, MUI TV melaporkan.